selamat pagi selamat pagi hari ini saya dari teknisi Nias akan berbagi video kepada kawan-kawan semua bahwa pada pagi hari ini kita akan mencoba memobrol pola Vivo ini dia menggunakan UMT tanpa kehilangan data dengan cara seperti berikut dan seperti biasa sebelum kita memilih memulaikannya kepada kawan-kawan semua saya minta untuk di like dan subscribe channel kita ini supaya channel kita ini bisa berkembang dan bisa juga berbagi terutama ini bagi teknisi pemula yang lagi membutuhkan cara untuk membobrol pola jadi buat kawan-kawan semua sekali lagi silahkan dan subscribe channel saya untuk pelanjutan ke depan jadi seperti biasa kawan-kawan mari kita tancapkan dulu UMT nya di komputer lalu kita pilih ini Ultimate Multi Torch ini dia di bawah itu aplikasinya ini dia itu dia kawan-kawan kita buka kita buka dia dulu dan ternyata dia meminta untuk mengabda dulu saya coba coba dulu untuk list restart silahkan restart kembali oke baru diprosesnya dulu kawan-kawan oke ini tampilannya itu UMT versi 5,3 sama saya jadi kita pilih Rail dan Torch lalu pilih Brand Brand ini untuk menentukan model handphone jadi kita pilih seperti biasa Oppo lalu pilih model cari Oppo A37 di sana A37F ya pilih setelah itu buat kawan-kawan di sini ada banyak tool yang kita pilih di sini cuma Rail Read Pattern ini dia kawan-kawan ini dia di bawah ini dia di bawah padan lalu kita klik itu nah jadi dia memberikan perintah di sini untuk mencoba masuk melalui mode EDL atau test point lain jadi buat kawan-kawan semuanya untuk cara masuk di mode EDL Oppo A37 dengan cara kita matikan dulu handphonenya seperti ini seperti ini kita matikan di sini di sini nanti kita akan bisa mengetahui pola yang telah dikasih sendiri jadi kita tidak usah ganti-ganti pola nanti di sini jadi untuk masuknya di sini dengan cara ini tombol volume atas dan bawah kita tekan bersama-sama setelah itu tanpa menekan tombol power jadi seperti ini kita tancapkan langsung USB langsung dia proses seperti ini kawan-kawan nah jadi kalau dia proses seperti itu lepas saja jadi kita lepas saja dia seperti itu setelah itu nanti dia otomatis akan menunjukkan berapa pola itu bentuk pola yang telah dia bentuk ini yang pertama kita coba lagi dari sini angka 1 4 2 5 8 lalu di sini nomor 6 jadi seperti itu untuk mengetahui bentuk membobol pola untuk mengetahui yang tipe Oppo A37 demikianlah kawan-kawan dan mari kita coba apakah dulu benar setelah itu ini posisinya otomatis nanti akan terisi baterai kalau sudah siap tapi kalau sudah tekan tombol volume atas dan bawah tadi ini otomatis tidak ada gerakan atau tidak ada tampilan bahwa posisi handphone mati karena sudah masuk di mode EDL jadi dia tersambung dulu sistem operasi dari handphone ini ke komputer jadi di komputer ini kita akan mengendalikan handphone tersebut jadi mari kita lihat apakah memang betul itu adalah pola yang telah dia kasih jadi kita tunggu dulu saudara-saudara baru loading baru loading kita lepas saja apanya charge nya oke itu ternyata terbuka pola langsung ya oh ternyata tidak masuk pola dia karena baru pertama masuk itu dimintanya pola saudara-saudara kita lihat itu polanya jadi dia meminta pola ini dia bentar dulu itu dimintanya pola dan mari kita saksikan seperti tadi dimulai dari atas ini lalu ini ke bawah kita coba ini tadi dari angka sini ke sini di atas lalu lurus lalu ke salah belum terkena apanya angka 1 oke ternyata berhasil saudara-saudara jadi seperti itulah untuk membobol pola OPPO A37 yang terkunci oleh pola jadi kita bisa membobolnya tanpa kehilangan data jadi buat kawan-kawan semua yang lagi membutuhkan seperti ini silahkan coba dan untuk di UV nanti saya akan berbagi juga kepada kawan-kawan bagaimana cara membukanya melalui via UV box oke demikian kawan-kawan sekali lagi kepada kawan-kawan silahkan like dan subscribe channel saya dengan dengan cara kalian like dan subscribe berarti kalian sudah mendukung channel saya ini dan kepada kawan-kawan semua sebentar lagi saya lagi membuat sebuah promo untuk servisan handphone bagi kawan-kawan yang lagi menonton siapa tahu mau menyerserviskan handphone jadi kukasih diskon dari harga total dulu servisan setelah itu dikuang dengan diskon 20% jadi buat kawan-kawan yang lagi mau menyerserviskan handphone kepada kita kita bisa ngasih diskon 25% tapi dengan syarat harus di like dan subscribe setelah itu harus tonton dua buah video di channel kita jadi buat kawan-kawan yang lagi mau membutuhkan atau mau servisan handphone kita layani dengan sepenuh hati dan kita memberikan 20% diskon kepada kawan-kawan yang lagi mau servis ataupun mau membeli spare part handphone demikian dan terima kasih bye bye terima kasih salam dari teknisi Nias terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih